5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1 Kita belajar di tema 4, Keluarga Ku, Subtema 1, Anggota Keluarga Ku, Pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Foto keluarga siapakah ini? Kalian pasti tahu, isilah nama-nama pada foto di bawah ini Ya disini ada foto dari keluarga Udin Siapa nama ayah Udin? Ya nama ayah Udin adalah Pak Rahmat Lalu siapa nama kakaknya? Nama kakaknya adalah Mutiara Lalu adik-adik siapa nama ibu Udin? Ya namanya adalah ibu Fatima Ini adalah keluarga Udin Adik-adik, tahukah kamu bahwa foto keluarga itu berbentuk segi 4? Segi 4 itu disebut juga dengan bangun datar Contoh bangun datar yang lain adalah segi 3 dan lingkaran Adik-adik, kalian bisa menempelkan foto keluarga kalian pada halaman atau buku kalian masing-masing Bentuklah seperti foto keluarga Udin tadi adik-adik Temukan bentuk segi 4, segi 3 dan lingkaran Tebalkanlah adik-adik dan hiaslah dengan pensil warna atau crayon Adik-adik, adakah bingkai foto keluarga di rumah kalian? Adakah jam jinding juga di rumah kalian? Amati papan tulis di kelas kalian Amati juga Ubin di kelas atau Ubin di rumah kalian Apakah kamu juga memiliki rautan pensil? Nah adik-adik, benda di sekitar kita itu memiliki bentuk Ya, bentuknya bermacam-macam Dapatkah adik-adik menemukan bentuk segi 4 dari benda-benda di sekitar kita Atau kalian bisa menemukan bentuk benda yang segi 3 Ya, atau kalian bisa menemukan benda-benda yang bentuknya lingkaran dari barang-barang Atau benda-benda di sekitar kita Yuk kita pelajari lebih lanjut Adik-adik, ini adalah contoh barang-barang atau benda-benda di sekitar kita yang berbentuk segi 3 Ya, ada bendera Rambu-rambu lalu lintas Lalu ini ada untuk bermain biliat ya adik-adik ya Ada penggaris, ada sandwich, atap rumah Ya, rambu lalu lintas juga Lalu penggantung pakaian Ini adalah benda-benda yang berbentuk segi 3 Berikutnya ada benda-benda yang berbentuk segi 4 Nah disini segi 4nya adalah persegi Ada papan catur, ada jendela, ada tutup dari sebuah kotak Lalu ada kain lap, ada permukaan dari jam dan lain sebagainya Disini juga masih ada segi 4 Tapi dalam bentuk persegi panjang Contohnya buku tulis, papan tulis, jendela, pintu Itu berbentuk segi 4 yang namanya persegi panjang Nah ini adalah benda-benda yang berbentuk lingkaran adik-adik Ada uang, ada kaset, CD, ada jam, roda, cincin Lalu disini ada cangkir permukaannya ini berbentuk lingkaran Botol ini bukan botolnya ya Tapi permukaan botolnya ini Dan permukaan mangkoknya, permukaan kalengnya atau tutupnya ini Juga berbentuk lingkaran Nah kita akan belajar satu persatu tentang bangun datar adik-adik Bangun datar yang pertama namanya adalah segi 3 Nah segi 3 ini adik-adik disebut segi 3 sama sisi Karena garisnya ini sama adik-adik Ya panjangnya sama Nanti kalian akan pelajari lebih lanjut di kelas 2 Lalu ini namanya segi 3 sama kaki Karena hanya 2 garisnya yang sama panjang Berikutnya ada segi 3 siku-siku Nah adik-adik harus tahu disini ada garisnya ya seperti ini Ini berarti namanya segi 3 siku-siku Kalian cukup mengenal dulu ya bangun-bangun datar Lalu ada segi 3 sembarang Nah sekarang bangun datar segi 4 Bangun datar segi 4 itu ada apa saja Kak Citra? Yang pertama ada yang namanya belah ketupat Jadi gambarnya seperti ini namanya belah ketupat Lalu ada layang-layang Nah ini bentuknya seperti mainan layang-layang Yang sering dimainkan oleh anak laki-laki Bangun datar segi 4 berikutnya adalah persegi Ini adik-adik bentuk persegi Lalu ada persegi panjang Bangun segi 4 berikutnya ada namanya jajar genjang Seperti ini adik-adik mirip dengan persegi Tapi sebelah sini ya itu agak miring ya Dua sisinya ini agak miring Lalu ada ini namanya trapezium Itu tadi bangun datar yang berbentuk segi 4 Nah sekarang ada bangun datar seperti ini adik-adik Ini namanya bangun datar segi 5 Lalu bangun datar berikutnya ini namanya segi 6 Dan bangun datar yang terakhir yang kita pelajari adalah lingkaran Amati gambar di bawah ini Berilah tanda centang pada gambar yang berbentuk segi 4 Dan berilah tanda silang pada gambar yang bukan segi 4 Gambar yang pertama apakah ini berbentuk segi 4? Iya adik-adik ini berbentuk segi 4 Lalu gambar kedua Bukannya adik-adik ini bukan segi 4 Gambar yang ketiga Ini juga bukan adik-adik Amati gambar berikut lagi Beri tanda centang pada gambar yang berbentuk segi 3 Dan berilah tanda silang pada gambar yang bukan segi 3 Gambar yang pertama apakah ini segi 3? Tidak ya adik-adik Gambar yang kedua apakah ini segi 3? Iya ini segi 3 Gambar yang ketiga apakah ini juga segi 3 adik-adik? Tidak ya adik-adik ya ini tidak atau bukan segi 3 Berikutnya Berilah tanda centang pada gambar yang berbentuk lingkaran Dan tanda silang untuk gambar yang bukan lingkaran Gambar yang pertama apakah ini berbentuk lingkaran? Tidak Gambar yang kedua? Tidak juga Gambar yang ketiga? Iya ini berbentuk lingkaran Apakah di kelas kalian ada foto Garuda Pancasila atau ada foto presiden dan wakil presiden? Biasanya ada ya adik-adik ya di tiap kelas ada foto Garuda Pancasila dan foto dari presiden dan wakil presiden kita Amati bingkai foto tersebut Apakah bentuknya? Ayo adik-adik amati apakah bentuknya segi 3, segi 4 atau lingkaran? Ya bentuknya adalah segi 4 Adik-adik amati simbol-simbol sila dalam Pancasila Adakah yang berbentuk segi 4? Ada ya adik-adik ya yang berbentuk segi 4 Adakah yang berbentuk segi 3? Ya tidak ada ya adik-adik ya yang berbentuk segi 3 Nah berikutnya amati simbol sila pertama Apa ya simbol sila pertama adik-adik dalam Pancasila itu? Dan apakah nama simbolnya? Ya simbol pertama dalam Pancasila itu adalah bintang Nah ini lambang sila pertama Sila pertama itu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa Simbolnya adalah bintang Kita bersyukur atas karunia Tuhan yang Maha Esa Bersyukur itu sesuai sila pertama Pancasila adik-adik Berdoa juga sesuai sila pertama Pancasila Udin, ayah, ibu, dan Kak Mutiara selalu berdoa Keluarga Edo, Stiti, Beni, Dayu, dan Lani juga selalu berdoa Bagaimana dengan keluarga kalian? Apakah keluarga kalian itu selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan? Nah kalau kalian berdoa dan bersyukur kepada Tuhan berarti kalian sudah melaksanakan sila pertama Pancasila Mereka semua berdoa dengan sungguh-sungguh Ajaran Kak Citra selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!